nah jadi di segmen pertama nih ada peristiwa berita peristiwa? iya kalau di aku kok serba serbi nih? weh terbalik oh terbalik? iya salah ini ngapa lagi di pegang-pegang nih? sengaja? aku tidur kali ini tinggal dah lah lanjut lah orang ini lah nunggu nah nunggu kak pasang nunggu kak pasang itu wah kak ya kita downloadan dulu guys ya downloadan dulu gitu mantap nih suaranya oke yang pertama nih siapa nak baca? aku ya lu ya beritahu oh iya boleh oke ngalah iya apapun sekali cowok tuh harus jadi pertama dah ada baca lah cepat iya langsung baca yuk oke yang pertama lah ini ada peristiwa nah ketika di rumah kalau ada suara musik dah apa lah yuk? mohon maaf ya kami yuk kami lagi ada acara saat lagi iya oke langsung yang pertama nih aduh lima remajar terjaring razia oleh polsek Tralepura kota Jambi pihak kepolisian di wilayah hukum Jambi akhir-akhir ini sedang gencar mengadakan razia guna untuk keamanan dan ketertiban masyarakat seperti yang dilakukan oleh jajaran Polsek Tralepura kota Jambi yang berhasil mengamangkan satu perempuan dan empat laki-laki yang kedapatan satu kamar di sebuah kos-kosan waduh yang apa dia? satu perempuan empat laki-laki waduh satu anak gadis satu empat hujang cowok kan di kos-kosan mbak tuh woi masak di kos-kosan gak? di kos-kosan gak? gak ada masak di kos-kosan gak modal nih ah? gak boleh gak boleh maka kita gak nengok lu cipetanya ikodio berita pihak kepolisian di wilayah hukum Jambi akhir-akhir ini sedang gencar mengadakan razia guna untuk keamanan dan ketertiban masyarakat seperti yang dilakukan oleh jajaran Polsek Tralepura kota Jambi yang berhasil mengamankan satu perempuan dan empat laki-laki yang kedapatan satu kamar di sebuah kos-kosan dikatakan oleh ajun komisaris polisi S. Harefa selaku ke Polsek Tralepura pada Jum'a 3 Mei 2024 pihaknya pada kamis malam 2 Mei 2024 melakukan razia razia ini guna menindaklanjuti laporan masyarakat yang melaporkan adanya dugaan aktivitas prostitusi di sebuah kos-kosan yang berada di kawasan Tralepura kemudian bersama dengan lurah, RT dan unsur lainnya tim Polsek Tralepura menyambangi kos tersebut dan ditemukan satu orang perempuan dan empat orang laki-laki berada dalam satu kamar namun lanjut Harefa tidak ditemukan adanya aktivitas melanggar hukum seperti perzinahan, miras ataupun narkoba yang dilakukan lima remaja tersebut meski demikian, lima remaja yang berstatus pelajar tersebut kemudian dibawa ke Polsek Tralepura dan orang tuanya dihubungi guna diberikan pembinaan agar tidak berbuat hal serupa di kemudian hari sebuah kos-kosan itu ternyata memang ada para remaja satu kamar itu ada empat orang laki-laki satu orang perempuan itu di bawah umur tetapi sejauh ini kita belum menemukan dina pidana nomor dikata persinahan itu tidak ada tidak ada cuma mereka dalam satu kamar pos dan mereka masih di bawah umur nah ini tetapi masalah penangkannya kita sudah memangkinkan lakuannya itu kan kita membuat secara saat dimintai keterangan jawaban dari yang ditangkap apa Pak? mereka hanya sekedar untuk bermain untuk saja kita juga secara namunlah kita selamanya kepada mereka yang mereka lakukan adalah salah kalau memang mereka bermain di rumah rumah sana adalah yang satu jenis sudah kita sampaikan kita memberikan pemahaman hukum kepada mereka kita sentuh hati mereka secara humanis mereka tidak apa namanya ternyuruh segala hal yang lain tadi karena mereka masih di bawah umur Pak, statusnya mereka ini warga kota Jambi Pak ya? iya dan pelajar Pak ya? Kok bagaimana statusnya? pelajar pelajar Pak ya? nantinya mereka ini akan di bagaimanapun kita kembalikan kepada gunanya gunanya untuk diketahui oleh orang tua oh iya untuk dikontrol oleh orang tua sepanjang jangan berkelanjut dengan hal yang halim Adrian cik tv Perlaporka nah itulah beritanya di rumah iya betul yah makanya jangan sering sering lah ngumpul-ngumpul padahal memakbar mobil agenda di raziya di fitnah tapi tidak tahu juga ya kita tahu juga jadi kalau untuk ada anak gadis tuh kalau sudah malam jam 9 sudah malam selebihnya cowok-cowok yang ngumpul emang cewek yang boleh di rumah pokoknya yang cowok juga di rumah cowok-cowok semua kan udah wakil kayak gini cowok-cowok bakal diazia juga bukan cewek baik ini ada berita kedua dua pelaku curanmor beraksi di 17 TKP berhasil ditangkap Kuala Tungkal beritanya ungkap kasus curanmor kembali berhasil dilakukan jajaran Polres Tanjap Barat pelaku curanmor merupakan warga kota Kuala Tungkal Kecematan Tungkal Hilir dua pelaku curanmor yang dibekuk tersebut telah melakukan pencurian kendaraan bermotor di 17 TKP di wilayah hukum Polres Tanjap Barat curan motor curanmor? iyo di Tungkal ini aku selaku pada nama aku gak akan ngetungkal kecewa aku gak apa? gak apa? ini kampung iyo buruknya buruk aja di nama aku itu lah mangkonya gara-gara itu iyo bukan nama aku yang buruk tapi kalau Tungkal jadi buruk juga untung lah orangnya gak buruk juga gak buruk-buruk nih anggak gak buruk-buruk nih anggak? berarti gimana nih? jadi curanmor nih? itu lah kita penasaran juga kan? penasaran lah nah ganti-ganti di rumah juga penasaran ada yang nengok beritanya nah ikut dia beritanya dua pelaku curanmor yang meresahkan warga Kuala Tungkal akhirnya berhasil dibekuk dan diamankan di Polres Tanjap Barat dimana sejak beberapa bulan terakhir kasus curanmor di dalam kota Kuala Tungkal sangat marak dari hasil laporan dan pengembangan akhirnya dua pelaku berhasil ditangkap Kapolres Tanjung Jepung Barat AKPP Agung Basuki menjelaskan diantara dua pelaku yang ditangkap tersebut salah satunya merupakan residivis kasus narkoba pengungkapan tersebut berawal dari laporan polisi pada tanggal 2 Mei 2024 oleh Putri Ayu Wulandari yang mana beliau kehilangan sepeda motor yang terparkir di depan rumah kemudian dari keluarga korban melihat postingan di media sosial dalam akun jual-beli saat diposting foto kendaraan bermotor tersebut mirip dengan kendaraannya yang hilang dan kemudian korban berkoordinasi dengan posek Tungkal Ilir dan melakukan penyamaran sebagai pembeli COD dan akhirnya disepakati untuk bertemu di Jalan Baharik belakang SD Negeri 04, Kota Kuala Tungkal Tanpa perlawanan, akhirnya satu pelaku SN 30 tahun berhasil dibekuk Dari hasil pengembangan jaringan SN, kemudian pelaku selanjutnya MAI 28 tahun turut diamankan di desa kejamatan Tungkal Ilir sementara penadah motor curian masih dalam pengejara Mereka cukup banyak, cukup besar Dari hasil pengembangan Kita dalam pengulapan pencuran di dalam sepeda motor Ini ada 17 TKP Tapi barang budi yang kita amankan saat ini baru 8 Yang harus kita amankan di Apores Kemudian untuk sisanya masih kita lakukan pencarian Dimana pembukapan ini berawal dari laporan polisi Pada tanggal 1 Mei 2024 Pembuat atas nama ubah putri hayu Belandari Kehilangan sebuah seputa motor Terpakek di depan rumahnya Kemudian setelah kejadian tersebut dari keluarga borban atau adik borban atas nama alam ini dia membaca sebuah postingan di media sosial dengan nama forum jual beli dan kita Kapolres Tanja Parat AKBP Agung Basuki menambahkan sejak awal tahun 2024 hingga awal bulan Mei ini tangkapan terbesar pada kasus curanmor dari pengakuan pelaku sudah beraksi pada 17 TKP dengan modus mengintai sepeda motor yang tidak terkunci stang dan langsung didorong untuk pembongkaran kunci Swiss kepada kedua tersangka dikenakan pasal 363 KS1 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara setelah itu adik sepunya atas nama alih yang berkorenasi dengan nangkutan kita di konsep bilir atas nama 3.7 untuk melakukan pancingan kita pancing dengan kita seolah-olah akan membeli atau berkontasi motor tersebut kemudian kita berhasil berkomunikasi dengan salah satu tersahra atas nama MKI yang bersangkanya yang OSN kita sama SN yang ini berhasil menjalankan komunikasi dan apa namanya jajian ketemu di belakang SD4 di jalan bidang karya di Kecamatan Tuhan setelah mereka bertemu kemudian selesai ini kita akan menjalankan konsep kita konsep bersama anggota maksimal dari Sakses Tim melakukan pengontan sementara dari pengakuan kedua tersangka hasil pencurian kendaraan bermoto tersebut digunakan untuk bermain judi online slot dan membeli narkoba jenis sabu kain narkoba dan slot dia coba 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 jenis sabu sudah berapa lama wakaya sudah berapa lama wakaya dua yang punya dia pak saya ini 21 31 31 surya kurniawan jek tv belaporkan nah itulah ganti-ganti video dan berita terlengkap iya itu dia nah mangkonya untuk ganti-ganti di rumah kalau motor itu dijago lelelo nah dikunci lah kalau bisa tangga pengaman pokoknya gembok rantai sebanyak-banyak gitu kan lantai depan kita kasih gembok rantai belakang kita kasih rantai ban depan belakang kita kasih rantai gembok aman kita lanjut lagi sedot minyak solar di genset aksi dua pemuda terekam ctp kalau tungkal tengah sedot minyak sedot minyak sedot minyak sedot minyak jago apa namanya nama aku ada tungkal belakangnya lebih buruk dan tercemar nih jadi masuk baca berita lanjut lanjut oke nanti kita lanjutkan dengan dia kodio aksi dua pemuda terekam kamera pangas ctp saat tengah melakukan sedot minyak solar genset terlihat dua pemuda dengan santai menjalankan aksinya menggunakan geland untuk menampung minyak solar di dalam genset kejadian tersebut baru diketahui pemilik toko pada pagi hari jalan itu apa? jalan gak tau juga sih aku dirigen mungkin ya dirigen pake dirigen pake ini ini gak pake geland apa namanya punya minyak tuh pake pompa pompa yang merah tuh mungkin kita dengar baik apa geland ini kayak mana ikodio beritoy dari rekaman cctv pegintai terlihat dengan santai dua orang pemuda melancarkan aksinya menyedot minyak solar di dalam genset yang pada mesin genset tersebut berada di luar atau tepatnya di depan halaman toko dua pemuda tersebut membawa selang dan kilat untuk menyedot minyak solar di dalam genset tersebut senang penangguh jawab toko abin jaya yang berada di jalan asia mengatakan kejadian tersebut diketahui pada pagi hari ia bersama karyawan toko laidia berasa heran sebab terdapat minyak solar yang tumpah di depan halaman toko itu tuh tisaran jam 12-an lewat sampai jam setengah satu dini hari pokoknya sudah jam malam posisinya kan orang rumahnya sudah tidur juga dan itu dia berdua pakai motor pokoknya sudah siapi selang sama gelen gelen dua ekor kalau tak salah dan CCTV yang gelen satu sudah penuh kalau yang gelen kedua itu hampir setengah dan itu kalau yang jejak tangkingnya ninggal ilah kan habis menggunakan solar itu tumpah-tumpah dan situlah curiga mudah-mudahan tokohnya kata ilang kok ada bau minyak sekalinya pas dibuka tankingnya solar pas dibuka tankingnya kosong tapi kerugian berapa kalau kita taksir kalau minyaknya palingan itu tuh misalnya baru ngisi palingan 300 tapi tak tahulah kalau lebih dari 300 kan sebelumnya sudah ngisi baru inilah kejadian seperti apa baru inilah kalau yang sebelumnya tak pernah kalau minyak palingan kemalingan tempat itu cucian tangan-tangan kalau baru inilah senang surya kurniawan cek tv pelaporkan nah ganti-ganti masih di ikut berita tak apa udah nyanyi tadi yuk udah yuk nyanyi cuman cikok cuman gak puas gak apa lagi kita nyanyi lagi bentar cuman abisnya kita nyanyi lagi kan lagi dengan orang bawah pokoknya masih masih berbunyi musik selama organ masih ada siko kita pantatkan terus kita lanjut segmen kedua ini berapa ini masih peristiwa peristiwa banyaknya peristiwa di jambi ini kayaknya banyak ada berapa peristiwa nama eko agak lah baca itu eh ngitung maksudnya gak apa kita kasih tau dulu oke lah kita lanjut siapa ini baca pertama segmen dua berita pertama adalah rebutan lahan di kota Jambi juru parker tikam rekan sendiri oh iya video viral kali aduh 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 kemarin di tiktok di tiktok di tiktok di tiktok di tiktok di tiktok seorang juru parkir bernama Yanto warga Kelurahan Pasir Putih kecomatan Jambi Selatan diamankan pihak kepolisian Jambi tantara melakukan aksi pembunuhan terhadap rekannya sesahabat juru parkir di kawasan pasar kota Jambi pada hari Senin 29 April 2024 Kasateres Pimpolresta Jambi Kompol Indar Wahyu Dwi Septiawan pada saat ditemui di Polsek Pasar setelah saat 30 April 2024 mengatakan pelaku dan korban sempat cek cok akibat rebutan lahan parkir hingga akhirnya keduanya membuat janji bertemu di depan koni Provinsi Jambi kemudian pada saat pelaku dan korban bertemu pelaku telah mempersiapkan sepilah pisau untuk membunuh korban dan saat bertemu pelaku langsung menusuk korban di bagian dada sebelah kiri hingga mengakibatkan korban meninggal di tempat kejadian perkara selama Amerika saling kenal sudah ada janjian bahwa waktunya itu harusnya oleh korban tapi karena ada cek cok di wilayah lahan yang diambil oleh pelaku sehingga janjian di wilayah dekat koni lapangan koni untuk ribut di depan sana akhirnya terjadi cek cok yang menakibatkan korban meninggal dunia untuk senjata ini sudah dipolongan? sudah, sudah kita lampirkan dalam bebaran bukti alhamdulillah sudah ada dan ini berkat kecepatan juga dari pihak masyarakat yang melaporkan kepada proses pasar sehingga kecepatan masyarakat mendukung kita dalam melakukan proses penelengkapan perkaraan ditambahkan oleh Kapolsek Pasar Kota Jambi AKP Cahyono Yudi Sumersor mengatakan pelaku sempat melarikan diri menuju ke wilayah Sumatra Parat dengan mengendarai sepeda motor di wilayah Batana di wilayah Batana ini berdasarkan informasi dari masyarakat Jawa kemudian dari keluarga perubahan Jawa berarti ada nyatan untuk lari ke Sumatera Parat? ya, memang yang bersambutan oleh Sumatera Parat tapi tinggal di wilayah Pasar untuk larinya menggunakan sepeda motor apa? sepeda motor sepeda motor yang digunakan kemudian dituker di anaknya di arah Mendalui dan menawal hasilnya atas perbuatannya pelaku saat ini dikenakan pasal berlapis yakni 340 dan 338 dan 350 Sandi, Cik TV, Melaporkan nah itulah ganti-ganti di rumah video dan beritanya terlengkap iya betul loh tapi videonya ternyata sama lah sama, yang kita ceritakan tadi yang kita pilih kan berarti benar betul, berarti bukan hoax ya? bukan hoax, itu lah ganti-ganti di rumah ya? hmmm kita kalau sama rekan kerja tuh harus bagi-bagi lah penghasilan iya, kita bagi-bagi rejeki Iya, iya! iya, pokoknya kita saling ah, iya, 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 iya iya, 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 iya berarti ingat mendapatkan ingat, tak boleh serakah betul selalu serakah rezeki kita ada di tangan mesi-masi iya, karena kita berbagi juga lah iya, berbagi juga selanjutnya disini ada kebakaran di lorong kolombia kota Jambi hanguskan rumah bedeng dan bengkel kota Jambi oh ini aku tahu nih kasarannya di dekat Arizona kemarin ayo bu yuk baca lho berita kebakaran hebat menimpa rumah dua bedeng dan satu bengkel di lorong kolombia simpang tiga sipin kecamatan kota baru kota Jambi Kamis malam Kamis malam 2 Mei 2004 sempat terjadi ledakan di duka api berasal dari konslet ding listrik dari salah satu tempat di lokasi kejadian yang mau konslet listrik dekat rumah juga kalau ini udah udah nggak abad ini udah tidur bareng telah malam kayaknya mungkin makanya lah pada tidur lah makanya tangguh jadi penasaran enggak beritanya penasaran kita tengok berita era ikodio ikodio berita ya dikatakan oleh Mustari Avandi selaku Kadis Damkartan kota Jambi pihaknya menerima laporan dari warga sekitar pukul 1826 waktu Indonesia Barat saat kejadian selain meratakan rumah bedeng dan bengkel api juga menghanguskan tujuh unit motor milik korban dalam aksi pemadaman ini lanjut Mustari tujuh unit pemadam kebakaran kota Jambi dikerahkan dan berhasil memadamkan koparan api tersebut Mustari Avandi menambahkan ketika kejadian kondisi dalam keadaan padam listrik yang sebelumnya terdengar ledakan di bagian pelafon rumah kemudian anak pemilik rumah masuk ke dalam dan mencium bau asap serta melihat percikan api di atas pelafon melihat adanya percikan api tersebut anak pemilik rumah panik dan keluar untuk meminta pertolongan warga warga yang mendengar suara tersebut langsung berhamburan keluar untuk menolong namun apa hendak dikata api telah membesar dan menyebar ke bengkel atas kebakaran ini Mustari Avandi memperkirakan kerugian ditaksir lebih dari 200 juta rupiah dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut Pada pukul 18.06 tadi memiliki laporan dari masyarakat dan juga menurunkan kejadian termasuk di situasi kekurangan lain di dalam 30 persaudan pada perempuan dan tidak yang memasuki adalah informasi yang sedang tidak sempurna dan lain sekali masyarakat di mana yang memperkirakan jadi perangkat tapi di rumah permanen yang tidak tersebut untuk tidak memperkirakan rumah yang berbentuk adalah seni permanen dan hasil yang tersebut dan ini memperkirakan dari dua perubahan di awam utama di awam utama di awam utama korban mendengarkan melihat ramuan di korban keluar untuk menghidupkan kebiasaan dengan mencoba kejadian dan mencoba kejadian seperti itu mana yang tersebut ada kedua 1 percayaan juga di awam utama dan timbul persidangan di awam utama saat ini pada saat itu adalah kulak mati korban keluar rumah untuk memiliki koloran dan itu sedang perasaan kulak mati alhamdulillah juga ada kedua pada saat ini dan kami berharap kalau menutup masalahnya kita akan memperhatikan memistikan apabila memang tidak memimpinkan diketahui dari data yang didapat dari warga rumah milik korban mengalami rusak ringan 4 motor rusak berat yang berada di dalam bengkel bedang yang dihuni alpian dan samin rusak berat dengan keterangan 1 bedang kosong 1 bedang dihuni oleh 2 kakak serta 7 unit motor hanggus terbakar Halim Adrian Cek TV melaporkan yang sudah oke balik balik kita ngomong dulu ya ayo oke kembali lagi bersama kami ganti di ikoberita tak apa-apa sudah nyanyi tadi udah tapi gue yang belum puas nih ini apa nih gaso lah omik ngapa bawa kesini buka bukan mikro mikro sabar om ada sini aku turun bawah ya kan cepat lah baca dulu orang yang nunggu ngantuk ya apa nih di segmen 3 segmen 3 aduh tentang hargo hargo ganti-ganti nah untuk mamak ini kita gak tau nih kabar hargo nih kabar baik atau buruk udah tau gitu makanya saksikan kami terus pokoknya dah pas nih lagi marah-marah soalnya aku kemarin baru naikah loh baru naikah loh baru naikah loh ya mungkin karena ini ya mungkin lagi memang lagi naik iya memang lagi naik memang semua orang emosi kalau naik iya kita tengok lu ya harga gula pasir naik perdagangan tidak berani stok terlalu banyak di kuala tungkal dan imbarat tungkal langganan tungkal ya iya meski sejumlah harga bahan sembako hingga saat ini cenderung stabil namun tidak untuk gula pasir yang mana hingga saat ini gula pasir per kilonya di harga 19.000 rupiah harga tersebut dinilai cukup mahal oleh pedagang atau sebab biasanya harga gula pasir hanya di harga 15-16.000 rupiah per kilonya oh berarti gula pasirnya naik ya iya naiknya sekitar 3.000 rupiah lumayan juga yuk lumayan juga yuk lumayan iya apa 3.000 rupiah kan dari 16 ke 19 oh iya ada juga kemarin aku ketemu 16 oh iya kemarin ketemu juga ada 20 juga ada sekilonya iya bu nah yaudahlah kita penasaran beritanya penasaran beritoy ikutnya beritoy ikutnya beritoy imbas dari harga gula pasir kian merangkak naik para pedagang di sejumlah pasar tradisional kota Kuala Tungkal tidak berani menstok gula pasir terlalu banyak sebab jika terlalu banyak stok justru merugi karena sejak harga gula pasir kian mahal atau merangkak naik anime masyarakat tidak terlalu banyak untuk membeli gula pasir salah satu pedagang di pasar paritiga Fitri yang membenarkan harga gula pasir kian merangkak naik dua pekan lalu hanya di harga 18.000 rupiah per kilonya kini sejak beberapa hari terakhir justru kembali naik di harga 19.000 rupiah per kilonya meski naik stok gula pasir di toko miliknya selalu ada namun hanya saja tidak terlalu banyak selain gula pasir harga minyak goreng curah masih di harga 18.000 rupiah per kilonya sedangkan untuk harga sempako lainnya seperti tepuh beras dan jenis sempako lainnya tetap stabil atau tidak ada kenaikan harga 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 beras normal semua harga beras normal Ungkapan serupa juga dikatakan Rian Yang mana beruntungnya masih terdapat beberapa jenis sumbako tetap stabil Sehingga tidak membuat sepi pembeli di toko miliknya Namun hanya saja sebagian masyarakat mengurangi pembelian gula pasir Ia berharap kepada pemerintah untuk kembali menstabilkan harga gula pasir Sebab gula pasir juga menjadi kebutuhan dasar masyarakat Salah satunya untuk membuat kue dan memasak Itu agak naik gak? Naik berapa? Rp1.000? Rp2.000? Rp1.000? Rp1.000 ya Kalau minyak goreng cura atau yang lain naik kemasan? Cura naik Cura? Berapa? Kalau kemasan stabil Cura sekarang Rp1.000 Biasanya berapa? Rp1.000? Rp1.000 Berarti naik Rp1.000? Rp1.000 Bang ini kan harga ini dua jenis minyak goreng cura sama gula cura Mungkin kita banyak setengah apa ya? Kalau untuk harga naik? Tidak, tidak berarti banyak setengah Karena agak sepi ya? Kalau banyak-banyak Takutnya nanti pas harga turun kita agak naik kan? Banyak kita jual Kalau untuk beras bang? Kalau beras turun? Kalau beras turun? Beras kita stabil ya? Kalau beras turun ya? Kalau beras turun, beras naik turun malah Mungkin bang kalau kita gulonim ke harapan ke pemerintah sudah tidak bang? Untuk harga stabil sudah setengah betul gitu? Ya, paling agak stabil lagi Harap aja ya? Harapan yang agak stabil ya Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan Nah, itulah beritanya ganti-ganti Ya, betul ya Nah, itu pokoknya terlengkap lah gula pasir naik Ya Mungkin lagi naik mungkin kan? Lagi naik Jadi sabar baik bakal turun lagi? Bakal turun Gak tau juga ya tapi Tapi nih ya, ganti-ganti tadi kan udah diomongi Perdagang gak bisa ngestok banyak-banyak Ya, karena dia harganya naik kan? Jadi misalnya Dia rugi nanti Dia rugi Udah Kita nak bikin kopi Biasa 2 sendok Jadi kasih 1 sendok TW Iya Atau 2 sendok TW Nggak, 2 sendok bindi Iya Oke Biar hemat Iya Lama abis itu kan? Iya, udah Lanjut berita sanyanya Lanjut Harga cabai merah naik Bawang bertahan Rp60.000 per kilo di Muara Jambi Oh Di Muara Jambi Kali ini gak ditunggal lagi Iya Tapi di Muara Jambi Nah, beritanya Gagal panen yang membuat kesesediaan menipis Memicu kenaikan harga cabai merah di sejumlah pasar Oh Selain cabai Tingginya harga juga masih Pada komunitas bawang merah Oh Berarti bawang sama cabai ini Hampir enak kayak setara gitu ya Sebenarnya Enggak lah Ini kan tingginya harga Masih terjadi pada komunitas bawang merah Oh berarti Bawang merah ini Lumayan naik Iya ya Berarti dari standarnya ya Dari standar Nah Kalau ini kan Harga cabai bertahan ya 60 kg sekilo Sudah Aku penasaran Cukup murah lah Apa murahnya? Sebelumnya pasti mau bulan Lebaran kemarin Hah Itu sekitaran 70 75 Ya Sekitaran segitu Sekarang 60 masih stabil lah nih Masih stabil lah Turun dong kan Iya Lumayan lah Alhamdulillah Kita nengok beritanya dulu Tengok cuplikannya ya Iko diok beritanya Harga cabai merah di pasar tradisional sengeti Borocambi melonjak tajam Cabai merah yang semula dijual 25.000 rupiah per kilogram Kini naik hampir 2 kali lipat Atau 60.000 rupiah per kilogram Kenaikan harga sudah terjadi 3 hari belakangan ini Yang dipengaruhi minimnya pasokan Lantaran petani Banyak mengalami gagal panen Akibat cuaca buruk Kenaikan harga juga terjadi Pada komunitas sayur Seperti Terung Yang naik 5.000 rupiah per kilogram Sedangkan harga bawang merah Juga tidak kunjung turun Yang ini masih bertahan Di angka 60.000 rupiah per kilogram Yang telah berlangsung Sejak 2 bulan belakangan ini Berapa? Dari sebelumnya? Dari sebelumnya? Dari harga 25.000 rupiah Drastis Seming kemarin 2 bulan ini Selasa 13.000 rupiah 12.000 rupiah Itu pun tidak habis nampaknya Tidak Pembeli juga kurang ya? Tidak Akibat sejumlah komunitas pertanian Yang masih mahal Membuat omset para pedagang Menurun Karena berdampak pada daya beli masyarakat Tingginya harga juga memberatkan Bagi pembeli Karena harus mengurangi Jumlah konsumsi sehari-hari Novia Putri Sanjaya Jek TV melaporkan Nah itu dia Apa? Argo tadi Oh Argo tadi Miniton Ini tudionya lamunya Alhamdulillah stabil Stabil Untuk Untuk Cabe merah Cabe alhamdulillah stabil Cabe merah Cabe rawit Cabe setan tidak tahu Cabe merah Biasa ini Cabe setan Cabe rawit Kita tidak tahu Tidak Cabe merah Sambai disini Mangkonya Saksikan kami terus Apo Saksikan Apo Ayo kita terus lah Baca berita Baca berita Pokoknya Kati-kati rumah Pokoknya Berita apapun Yang terupdate Di Eko Berita Tahapapun Ini Terviral Lagi Jambi Terviral Tadi ada apa tadi beritanya Tadi aduk Begal Terus Abis itu Ada maling Maling minyak Lagi Terus yang masalah Harga cabe merah Bisa dinaik Udah lah Banyak lah Pokoknya Pokoknya Saksikan kami terus Di Eko Berita Tahapapun Setiap Rabu Jam 8 malam Nah Kami pamit dulu Kami pamit undur diri Kami nak kerokan lagi Mohon maaf kalau ada salah kata ya Kalau misalnya apa gitu Ini kan cuman Menyampaikan berita Menyampaikan berita Baik Ngasih tau Oke Oke ganti-ganti Jangan mau pamit Tetap di Eko Berita Tahapapun Oh 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 Terima kasih telah menonton!